Kembali 515 anggota Polres Lubuk Linggau mengikuti pelaksanaan COVID-19 tahap kedua. Pantauan di lapangan di Aulama Polres Lubuk Linggau mulai kembali digelar pelaksanaan vaksinasi penyuntikan vaksin Sinovac bagi para personil anggota Polri serta pegawai sipil di lingkungan Polres Lubuk Linggau. Sejumlah petugas tim medis dan vaksinator Urkes-Dokes Polres Lubuk Linggau sebelum melakukan penyuntikan, terlebih dahulu tetap melakukan tahapan screening medis pasca dilakukan vaksinasi dosis pertama dua pekan lalu. Kapolres Lubuk Linggau AKBP Nuriono mengatakan vaksinasi yang digelar Polres Lubuk Linggau terus laksanakan vaksinasi COVID-19. Terlebih lagi saat ini sudah masuk penyuntikan dosis kedua. Untuk jumlah keseluruhan anggota Polres Lubuk Linggau yang mengikuti vaksinasi sebanyak 515 orang. Untuk kaitannya vaksinasi di Polres Lubuk Linggau, untuk tahap satu semuanya sudah selesai. Kita akan melaksanakan vaksinasi yang tahap kedua. Semua keseluruhan personil kita kemudian ditambah ASN dan juga semuanya 515 lebih kurang. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19, penyuntikan dosis kedua bagi anggota Polres Lubuk Linggau ini akan dilakukan selama 4 hari ke depan. Rajab, Silampari TV, melaporkan.